Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin Di video kali ini teman-teman aku mau share lagi Kegiatan aku dan seperti yang aku bilang Di video aku yang sebelumnya Yang 2 hari sebelumnya ya teman-teman Itu kan aku ada bikin miso Gitu ya nah itu tuh videonya kan Dulu yang aku edit harusnya kan video yang Kemaren siang dulu gitu ya Yang aku posting duluan tapi karena memang Aku lupa duluan Malah yang video yang bikin miso itu yang aku edit Gitu ya makanya video yang kemarin telat gitu Dan ini adalah Sambungan atau di hari yang sama Pas aku bikin video Bikin miso itu ya teman-teman yang barengan Sama kakak ipar aku nah itu di hari yang Sama gitu ya kalian bisa lihat bajunya juga sama Jadi ini tuh aku lagi bikin Bolu teman-teman ini tuh persisnya Kegiatan aku di hamil satu Lebaran ya jadi ini tuh aku bikin bolu Memang buat persiapan Lebaran besok hari Nah disini aku tuh mau bikin Bolu yang dipanggang ya Teman-teman cuman disini aku tuh bikin Bolunya itu gak yang di oven Karena kebetulan pas aku lagi Bikin bolu ini token aku itu Udah bunyi-bunyi teman-teman Jadi kalau misalnya aku tuh Ngidupin oven lagi gitu ya Takutnya nanti token aku keburu Mati gitu ya Sedangkan disini tuh aku masih belum bisa Keluar gitu ya buat nyari token gitu Biasanya sih aku jualan token Teman-teman ya cuman karena Ini tuh mau lebaran tokenku tuh lagi habis Dan saldo itu di tempat aku Yang biasanya ngisi itu juga lagi habis Jadi harus nungguin paksu gitu teman-teman Buat nyari token nanti gitu dan dia Belum sempet gitu ya Makanya yaudah deh disini kita Panggang di kompor aja ya teman-teman Nanti pake teplon aja Nah disini aku bikin dua loyang Teman-teman untuk bolunya Ini loyang yang pertama Ini aku pake empat telur ya teman-teman Empat telur terus dikasih Satu gelas gula Satu sendok TBM Habis itu dikocok sampe ngembang gini Nanti kalo misalnya udah ngembang Dikasih margarin Terus juga dikasih tepung Satu gelas juga Dan juga dikasih pewarna Kalo pengen gitu ya Kalo misalnya pengen dikasih vanili Juga bisa ya teman-teman Pas awal ngocok sama gula sama telur Itu ditambahin vanili sedikit Itu biar aromanya tuh juga lebih berasa gitu Lebih kuat gitu ya Disini untuk lo yang pertama Makan aku pake empat telur ya teman-teman Sebenernya cetakan aku tuh Atau loyang aku Yang gambar love itu ya teman-teman Sebenernya enam telur juga teman-teman Cuman karena aku tuh telurnya Aku beli dua belas gitu ya Dan sepuluh buat bikin bolu Duanya tuh nanti Mau aku ini ya Mau bikin nasi goreng gitu Buat anak-anak teman-teman Makanya yaudah disini pake empat telur aja Karena itu juga cuman buat dicemilin Sekarang aja gitu ya Ini aku dahuluin Buat yang masak Yang untuk dicemilin dulu Karena biasanya Si twin kalo biasanya udah ngeliat Bolu kayak gini teman-teman Pasti nanti dia tuh Pengen minta langsung dimakan gitu ya Jadi makanya aku dahuluin Buat bikin bolu yang untuk dicemilin dulu Nah ini untuk teplonnya tuh Udah sekalian tadi aku panasin ya teman-teman Pas aku lagi bikin bolunya Terus ini aku masukin aja bolunya Dan ditutup Alhamdulillah kan aku punya teplon kayak gini tuh Dua ya teman-teman Nah itu dia yang warna pink satu Jadi ini untuk loyang yang kedua Aku masukin ke Yang teplon yang satunya lagi ya Nah untuk di loyang yang kedua Teman-teman itu tuh aku pakai Enam telur ya Karena itu cetakannya besar juga ya teman-teman Oke singkat cerita aja nih teman-teman Ini bolu yang loyang pertama tuh udah mateng Ini tuh gak terlalu naik ya Karena itu kan aslinya cetakan-cetakan itu buat enam telur Tapi aku malah cuma pakai empat telur gitu ya Jadi gak terlalu ngembang teman-teman Yaudah gak apa-apa tau ini juga buat dicemilin gitu ya Yang penting mateng aja gitu Kalian bikin bolu juga gak teman-teman Untuk di hari lebaran? Boleh dong ya tulis di kolom komen Kalau aku tuh sebenarnya gitu ya Bikin bolu itu gak ada rencana teman-teman Jadi pak suami tuh nanyain Bun gak bikin bolu gitu ya Kata pak Su ya Katanya bikin bolu ngapa gitu ya Alhasilnya udah deh aku buru-buru langsung sore-sore Ke warung Beli bolu Beli tepung juga sedikit gitu ya Karena di rumah tuh sebenarnya juga ada tepung gitu Takutnya kurang Jadi beli telur Beli tepung gitu ya Aku ke warung Kalau untuk yang lain bahan-bahannya tuh ada sih di rumah ya Teman-teman kayak gula tuh juga ada gitu Nah ini singkat cerita teman-teman udah selesai Tadi tuh aku ngolesin menteganya tuh Pas si bolunya tuh masih Masih anget banget ya teman-teman Makanya menteganya tuh meleleh Karena tadi tuh si Tunnya udah ngeliat gitu ya Dia bilang itu apa gitu ya Kue katanya dia bilang mau-mau gitu Alhasil yaudah dia langsung aja aku olesin Untuk menteganya padahal masih anget gitu Makanya agak meleleh Tapi gak apa-apakan itu juga buat makan Nah ini singkat cerita teman-teman Si bolu aku yang loyang kedua juga udah matang Pokoknya disini videonya disingkat-singkat aja Biar gak terlalu panjang durasinya ya teman-teman Untuk bolu yang kedua ini ngembang banget teman-teman Alhamdulillah sampai Luber-luber ya untuk melimpah gitu ya Penuh pokoknya untuk si loyang itu teman-teman Alhamdulillah nah ini dia Dan ini setelah bolunya udah bener-bener dingin ya teman-teman Karena kan ini emang buat besok gitu ya Buat lebaran gitu ya teman-teman Karena kalau buat dicembilin sekarang Itu kan udah ada gitu ya Dan ini aku taburin message-nya Pas aku taburin message-nya ini teman-teman Ternyata message-ku habis dong gitu ya Kayaknya tadi di bolu yang pertama aku bikinnya kebanyakan Karena aku kayak ngerasa masih cukup gitu Tapi ternyata gak cukup nih Kalian misalnya gak terlalu bagus ya message-nya Tapi gak apa-apa itu Alhamdulillah udah selesai Oke deh teman-teman Ini aku lanjutin di keesokan paginya ya teman-teman Di hari lebaran yang pertama Masya Allah tebarakallah Takobalallahu minna wa minkum takobbal ya karim Nah selamat hari raya Idul Fitri ya teman-teman Mohon maaf juga kalau videonya itu tayangnya telat ya Karena memang kalau di hari lebaran itu agak-agak sibuk ya teman-teman Jadi ngeditnya juga setelah hari lebaran Nah ini tuh aku lagi mau pergi ke rumah para saudara ya teman-teman Cuman aku gak banyak-banyak nge-video-in Di-video-in di jalan aja sekedarnya aja Dan disini tuh gak bisa terlalu nge-video-in banyak-banyak Karena aku juga megangin si twin gitu ya Takutnya nanti twinnya malah kemana-mana gitu teman-teman Atau malah jatuh atau segala macem gitu ya Oke Alhamdulillah tadi udah beberapa rumah yang kami datangin teman-teman Untuk istilaturahmi Ini kami dahulukan istilaturahmi ke yang dekat-dekat rumah ya teman-teman Nah itu tuh dibalik rumah yang ini Dibalik rumah yang disana itu teman-teman kan ada sedikit kelihatan rumahnya Itu adalah rumah mama mertuaku ya teman-teman Rumahnya itu panjang gitu ya Karena memang rumah mama mertu itu tipenya panjang dan agak besar juga gitu ya Jadi aku pergi ke rumah saudara itu yang memang di dekat-dekat rumahnya mama mertua dulu Karena memang itu tuh pada saudara-saudara dekat semua ya Oke lanjut teman-teman ke rumah ini Ini tuh pas bersebelahan banget sama rumah mama mertua Nah kalau disini tuh aku gak terlalu sungkan bikin video ya Karena memang udah se-akrab itu banget sama kakak ini Yang punya rumah ya Jadi memang udah bener-bener akrab banget udah kayak kakak kandung lah teman-teman Makanya disini aku bikin video sedikit ya kebersamaan kami Ngobrol-ngobrol gitu ya Cuman aku gak videoin pas lagi sungkemannya ya teman-teman Pas lagi minta-minta maafnya gitu Karena ya handphone aku tuh udah mulai panas gitu loh teman-teman Karena dimainin terus sama anak-anak juga ya tadi Oh iya teman-teman kalian di hari lebaran pertama Mungkin juga kayak aku ya sungkeman gitu ke rumah saudara-saudara Ataupun mungkin kalian itu tim yang di rumah aja nyambut tamu mungkin juga ada ya Kalau kami sih teman-teman berjalan ya Karena kan kami yang muda jadi kami yang mendatangi yang lebih tua Oke ini singkat cerita teman-teman Di siang hari ya tadi setelah zuhur ya Kami tuh lanjut pergi ke agak jauh teman-teman Sekitar satu jaman dari rumah Ke rumah kakaknya pak suami yang paling besar ya Atau kakak ipar aku Dan ini sampai disini tuh udah maghrib Karena tadi tuh udah ke rumah paman dulu gitu ya Paman tuh tadi ada dua yang kami datangin dulu Alhasil ini terakhir ke rumah kakak ipar aku yang paling besar Terakhir gitu jadinya Karena tadi tuh hujan deras sepanjang jalan teman-teman Masya Allah hari ini tuh dramanya luar-luar biasa banget Nah singkat cerita teman-teman ini udah di keesokan harinya ya Jadi aku mau ceritain dulu Drama apa yang terjadi di hari lebaran pertama Jadi pas aku di rumah kakak ipar aku itu teman-teman Hari itu kan emang hujan ya di jalan tuh udah hujan Dari rumah tuh udah hujan gerimis gitu Dan sampai ke kampung tempat kakak ipar aku tinggal tuh Bajunya pak suami tuh udah bener-bener basah kuyuk Jadi mampirlah dulu ke rumah paman teman-teman Sampai disitu paman minjemin baju gitu ya Jadi disitu dulu sampai hujannya agak reda Setelah itu jalan lagi ke rumah paman yang satu lagi Setelah itu terakhir ke rumahnya kakak ipar gitu ya Jadi sebenarnya habis dari rumah kakak ipar itu pengen langsung pulang teman-teman Karena di rumah kakak ipar itu kami juga lumayan lama ya Masak dulu makan dulu gitu Jadi setelah dari situ pengennya langsung pulang Cuman teman-teman hujan tuh deres banget gitu ya Sebenarnya aku sama pak su tuh punya mantel Ada mantel hujan gitu ya atau jas hujan teman-teman Cuman kan aku barengan sama kakak ipar aku dan adik ipar aku ya Mereka tuh ada motornya sendiri dan mereka tuh gak punya mantel Gak mungkin kan mereka kami tinggalin gitu Alhasil kami tunggu-tunggulah hujan reda teman-teman Udah reda hujan dari rumah kakak ipar aku Mampirlah ke rumah paman yang pertama tadi sebentar teman-teman Ngambil baju-bajunya pak su ngambil sepatu juga ya karena ditinggal disana gitu Nah pas baru aja kami terduduk disitu teman-teman Jadi makanya kami gak pulang jadinya malam itu karena kan hujan juga gitu kan Alhasil nginep lah teman-teman kami di rumah kakak eh di rumahnya paman Dan kalian tahu teman-teman semalaman situin gak tidur Aku juga gak tidur karena aku tuh gak biasa tidur di rumah orang Mataku gak bisa tidur Ditambah lagi anak-anak itu rewel karena mereka itu gak bisa minum susu Terus juga gak punya selimut mereka Kalian tahu kan anak-anak itu di rumah selalu bawa selimut Mungkin kalau kalian yang udah ngikutin anak udara lama tuh pasti tahu Si twin itu kalau misalnya tidur tuh pasti selalu ngebawain selimut mereka yang dari bayi teman-teman Dan mereka tuh ngerengek-ngerengek dong teman-teman Minta selimutnya minta susu gitu ya Susu sih dibikinin teman-teman tapi digelas Karena kami udah keliling-keliling daerah situ Buat nyari botol susu itu gak ada semua pada tutup Padahal itu tuh ya teman-teman harusnya Kalau misalnya pada buka gitu ya itu tuh pasti banyak yang jual Cuma karena itu suasana lebaran semua warung-warung itu pada tutup Dan alhasil anak-anak tuh malam itu gak ngompeng Gak minum susu gak ada selimutnya Jadi rewel lah sampai pagi Jadi pagi-pagi tuh yaudah kami buru-buru pulang teman-teman Dan sampai di rumah itu yaudah tadi aku sebenernya udah masak teman-teman Itu sambelnya tadi udah aku masak Tuh kalian bisa lihat tadi sambelnya Dan yang aku masak yang lagi aku videoin itu cuman sayurnya doang gitu ya Karena tadi tuh masak sambel itu emang buru-buru gitu ya Terus pas makan siang teman-teman pengen bikin sayur gitu Jadi yaudah deh dimasak gitu ya untuk sayurnya Aku masak sayurnya itu dua macam Ada sayur daun singkong dan buncis Karena aku gak doyan buncis Jadi buncisnya nanti buat Pak Su Dan Pak Su tuh gak terlalu doyan daun singkong katanya Jadi aku yang makan daun singkong Jadi bikin dua sayur gitu Oke teman-teman singkat cerita Ini aku udah selesai masak Ini tuh aku makan ya Karena ini seperti yang aku bilang Ini tuh jam makan siang teman-teman Karena tadi nyampe di rumah itu Sekitar jam 8 ya teman-teman Lebih kurang jam 8 sih Karena berangkat dari rumah Paman itu jam 7 kurang Di jalan tuh kena udah aku bilang ya Sejaman teman-teman sekitar 1 jaman lebih kurang di jalan Jadi sampe di rumah tadi tuh ganti baju Mandi, setirahat Pokoknya bener-bener full setirahat Tidur teman-teman Cuman sarapan sih Sarapan abis itu tidur Sampai agak siang gitu ya Dan ini baru aku masak dan makan siang Oke setelah makan siang teman-teman Ini aku lanjutin buat susun baju Yang udah aku lipat Ini tuh aku lipatnya tadi ya Setelah makan siang sih Aku lipatin bajunya Teman-teman aku gak videoin Karena lumayan banyak ya Dan setelah itu aku langsung disusunin aja Ini bajunya ke lemari Sebenernya ini tuh bajunya belum semua aku lipat ya teman-teman Cuman Ya nanti deh gitu ya Disambung lagi Pakain anak-anak sih yang belum aku selesai lipat ya Teman-teman ini pakaian yang besar-besar duluan Yang aku lipat-lipatin gitu Jadi ini aku susun aja sekalian Pokoknya di hari lebaran pertama teman-teman Beneran deh ya Lelah banget gitu ya teman-teman Sampai malam aku gak tidur Makanya ini di hari lebaran kedua ya Pas aku bikin video yang ini nih Itu tuh beneran Sehari itu kami gak kemana-mana teman-teman Karena emang dari pagi sampai sore itu Mendung dan hujan ya Hujan itu habis zuhuran deh Kalau gak salah itu hujan Terus sampai sore sampai malam teman-teman Jadinya kami gak kemana-mana di lebaran kedua Cuman full istirahat di rumah Dan aku tuh juga bikin videonya dikit banget ya Pokoknya buat nambah-nambahin video Di hari lebaran pertama aja gitu ya Biar komplit jadi satu video aja gitu Oke Alhamdulillah udah selesai Beresin pakaian ke dalam lemari Dan ini aku mau lanjut Buat beresin kamar juga teman-teman Karena kan tadi habis pada tidur siang ya Jadi ini tuh berantakan banget kamarnya teman-teman Itu sebenernya udah agak dirapihin ya Kayak kasur-kasur Santai tuh udah pada dilipetin gitu Tapi kalau untuk bantal-bantal tuh masih berserakan Makanya ini aku mau rapihin dulu Dan aku mau susunin bantalnya Biar lebih enak dipandang Gimana lebaran di tempat kalian teman-teman Lebaran pertama sama kedua rame Gak pasti rame lah kayaknya ya Tapi kalau di tempat Pak Su ini teman-teman Ini kan kampungnya Pak Su ya Bukan kampung aku Paksunya bukan kampung kelahiran aku gitu ya teman-teman Ya sekarang udah jadi kampung aku sih Karena udah tinggal disini Tapi dibandingin kampung kelahiran aku teman-teman Disini tuh termasuk sepi sih Menurut aku udah berapa tahun ya Aku tuh lebaran disini Beneran kalau misalnya lebaran tuh Disini tuh gak ada yang spesial teman-teman Gak ada yang meriah-meriah banget tuh Gak ada gitu ya Pokoknya lebaran pertama yaudah Berkunjung ke rumah saudara aja gitu Sepi banget Oke deh teman-teman Kamar udah bersih udah rapi Sampai disini dulu video aku kali ini ya teman-teman Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Maaf kalau ada kata-kata yang salah Assalamualaikum Bye